PORPROF Jawa Timur PORPROF Jawa Timur langsung dipertandingkan tanpa melewati PRAPORPROF dengan pertimbangan peserta yang hanya berjumlah 8 tim saja. PRAPORPROF dilakukan untuk mengurangi terpusatnya seluruh peserta serta memangkas waktu pelaksanaan. Ketua Umum Konija Tim Muhammad Nabil mengatakan pihaknya terus menggelar persiapan pelaksanaan multi-event dua tahunan tersebut. PORPROF edisi Tapal Kuda ini akan mempertandingkan 47 cabur yang akan digelar mulai 25 hingga 3 Juli 2022. Empat daerah sudah ditunjuk sebagai tuan rumah yaitu Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situ Bondo. Terkait situasi pandemi pihaknya akan mempersiapkan format pertandingan dengan menerapkan protokol kesehatan yang mengacu pada pelaksanaan PON Papua tahun 2021 lalu. Alhamdulillah lancar karena kita selalu koordinasi dengan teknikal delikit dan itu sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan dan mudah-mudahan juga kegiatan ini tidak ada kendala apapun pandemi. Tapi tetap kita akan kendali formula-formula khusus seandainya masyarakat dan kita tentu akan koordinasi dengan pihak. Koni Jatim menilai saat ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan pembinaan sebagai salah satu ajang merekrut atlet baru yang akan masuk dalam puslat dajatim. Sebagai proyeksi PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Juli Susanto, CTV